Kita sangat memahami bahwa sampai saat ini pendekatan masalah COVID adalah pendekatan pandemi, bukan pendekatan perang biologi. Jadi penanganannya masih pendekatan kesehatan, bukan pendekatan perang, di mana cara menyelesaikannya bukan hanya masalah kesehatan vaksin vitamin dan alat kesehatan, tetapi lobby politik luar negeri plus tukar-menukar alat tawar lainnya. Karena itu bagi New Mind masih meragukan, akankah masalah pandemi ini akan jadi singkat jika menggunakan pendekatan seperti ini. Pendekatan pandemi, yang jelas sudah hampir tahun kedua pandemi ini berkuasa, belum juga menunjukkan COVID bisa dikalahkan. Jadi kira-kira apa yang terjadi dalam sisi bisnis di tahun pandemi ini oleh New Mind dikategorikan Perang Dunia Ketiga. Yang jelas sabuk pengaman harus kencang terpasang, kantung oksigen bisa anjlok di depan Anda setiap saat, kemahiran pilot dan kopilot dan para kru kapal menenangkan penumpang dan membawa pesawat sekarang sedang diuji. Lalu kita sebagai pebisnis, kita mau bermain baru atau mau mengembangkan apa yang sudah ada yang kita bangun. Di saat turbulence ini, bisa ambil posisi diam atau menyalip. Baiklah, bagaimana kalau kita lihat filosofi bisnis terlebih dahulu tentang kebutuhan. Kebutuhan dasar sampai kapanpun akan ada. Kebutuhan sandang pangan papan itu kebutuhan utama. Kita ingin menjadi trendsetter, menciptakan trend baru. Atau kita mau lebih tinggi lagi, yaitu pembuat trend, yaitu sebagai game changers. Pembawa perubahan aturan main baru dengan membuat lantai dansa yang baru. Seperti Elon Musk, dengan Tesla, dengan SpaceX-nya, dengan rencana tinggal di Mars. Itu game changers. Kita tahu, sulit menjadi game changers. Seperti cita-cita New Mind yang mau ganti Old Mind di politik Indonesia 2024. Keras sekali perlawanan kaum Old Mind dan Buzzer berjuang. Dan Buzzer Rupiah berjuang membantai New Mind. Pokoknya jangan sampai New Mind berkuasa dan menjadi negara super power aja Indonesia ini. Tetapi, sungguh, New Mind tidak akan diam. Bagaimana kalau begini, sahabat? Tak perlu kita fokus terlalu jauh dulu dan akan membuat Indonesia menang secepatnya. Lebih baik kita persiapkan diri kita untuk berdaulat dulu secara pribadi. Sungguh, sekali lagi, sahabat. Kita yakin dan meyakini bahwa New Mind pasti menang di 2024. Ini sebuah kepastian. Di tahun 2030, Indonesia, tiga besar dunia. Ini kepastian. Di tahun 2045, Indonesia negara super power. Itu suatu kepastian dengan syarat semua sahabat berdaulat secara ekonomi sekarang. Jadi, saya sangat menyarankan dengan satu batu dua target kena. Yaitu Anda pintar, Anda faham, Anda makmur, dan bisa membantu sesama. Sahabat, jika Anda membeli video narasi Bosman Sadarkaya Advance atau Routub Bilioner atau keduanya, maka di masa pandemi ini, Anda bisa belajar merubah mindset dan memiliki bekal ilmu baru untuk sarana sukses Anda. Dan tak kalah penting, keuntungan penjualannya adalah untuk rumah yatim Indonesia yang di masa pandemi ini berat perjuangannya kalau sendirian. Sahabat, terima kasih atas keputusan Anda untuk belajar, membeli, dan membantu sesama. Salam hormat dari kami. Terima kasih telah menonton!